Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Di video kali ini saya akan berbagi tips buat kalian semua Khususnya buat pengguna kacamata lor ya Baik itu kacamata yang minus Ataupun kacamata-kacamata gaya ya Jadi kali ini saya akan ngasih sedikit tips buat kalian Kalau mau cari frame kacamata bingkai kacamata yang model plastik Jadi saya mau ngasih tau tipsnya biar kalian gak salah pilih Dan kalian bisa membedakan mana frame yang kualitas bagus Dan mana frame yang kurang bagus Ini khusus frame yang plastik lor ya Kan frame kacamata ada yang ada banyak tuh Ada yang plastik, ada yang besi, ada yang tanpa bingkai atau rimler Nah kali ini saya akan membahas cara memilih frame yang Atau bingkai kacamata yang model plastik Ini saya sudah menyediakan contohnya ya Contoh frame dari plastik lor Ini adalah bingkai kacamata yang dari bahan dari plastik ya Jadi kalau kalian mau cari frame kacamata yang dari bahan plastik kayak gini Kalian harus memperhatikan sebagai berikut lor Satu Kalian usahakan kalian cari yang Ada tulangnya lor Jadi ini di kaki kacamata ini Kalian perhatikan bagian dalamnya sini Kalian perhatikan usahakan kalian cari yang Ada tulangnya Ada besinya lor di dalam Ini di dalam kaknis ini ada besinya ada tulangnya Jadi gak gampang patah Kalaupun misal kalian ketiduran atau apa Masih bisa terlindungi Ini kalau yang ada besinya Bahkan di lengkungin pun gak patah lor Ini contohnya ini yang ada besinya Kalau kalian milih yang dalamnya kosong Tidak ada tulangnya gak ada besinya Itu kemungkinan besar akan gampang patah Jika kalian ke bawah tidur atau ke incik atau kenapa itu Lebih gampang patah dibanding dengan yang ada besinya lor Ada tulangnya di dalam sini Kalau yang ada tulangnya kayak gini Lebih hawet Kedua Per Ini ada per ya Elastis kayak gini Jadi Saat kalian pakai Dia akan Orang kalau misal rata-rata kebanyakan orang pakai kacamata Biasanya itu buka kacamata Dengan satu tangan kayak gini lor ya Padahal Itu tuh Kurang bagus Cara-cara pakai kacamata yang bagus itu harusnya Cara pakainya ya Dengan dua tangan Begitu pula Cara membuka Dua tangan Jadi itu bertujuan Biar kacamatanya itu awet Dan Gak Gampang rusak ya Maksudnya Gak rusak sih Jadi Melar Bahasanya itu apa ya Nengkang gitu Melar Kalau misal buka dengan satu tangan kayak gini Otomatis yang sebelah ketarik Dan akan melebar Nanti kedudukannya tidak simetris Nah untuk tips yang ketiga Jika kalian pilih frame Nyari frame Kalian Perhatikan bahannya ya Bahan plastiknya itu Usahakan kalian seharian Bahan plastiknya itu Plastik mentah lor Jadi jangan plastik yang kering Biasanya kalau plastik yang kering itu Dia akan gampang Pecah Gampang patah Jadi Plastik yang mentah itu Kayak Semacam Apa ya Kayak semi-semi karet Kayak gitu lor Jadi Mungkin buat kalian Kurang begitu Paham Kalau misal kurang begitu Apal Gimana sih Apa sih perbedaanya Plastik yang kering Dan plastik yang Kayak Bahan kayak plastik mentah gitu Kalian cukup Perhatikan bunyinya saja lor Jadi Kalau kalian memilih frame Pilih kacamata Setelah kalian dapat Dapat frame nya ini Kalian coba tes Kalian jatuhkan ke meja Atau ke Etalase atau ke lantai gitu ya Pelan-pelan saja lor Jatuhnya Jadi tujuannya untuk Kita dengarkan Bunyinya Pas waktu kita jatuhkan itu Kita perhatikan bunyinya Kita dengarkan bunyinya Kalian pilihlah Pilihlah frame yang Bunyinya itu Apa ya Kayak Pelang gitu Enggak nyaring Jadi Kalau yang bunyinya nyaring itu Berarti bahannya Bahan dari plastik mentah Plastik kering Maaf Plastik kering ya Jadi kalau bahan plastik kering itu Biasanya 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 gampang patah Gampang pecah Kalau jatuh Jatuh dari Ketinggian yang lumayan itu Biasanya gampang belah Gampang Gampang Patah gitu Dan Kalau Frame yang model Plastiknya itu Plastik yang bahan kering Biasanya kalau udah patah itu Kita Berusaha Sambung pun Enggak bakal Enggak bakal Nyatu Kalau misal kita lagi Tiba-tiba kacamata Jatuh Patah Dan Kita urgent banget Harus Harus pake saat itu juga Kan kita cari Cari cara ya Kita lem Biasanya kalau plastik yang Dari bahan Kering Plastiknya kering Frame yang Berbahan plastik kering itu Di lem pun Dia Enggak mau nyatu Enggak mau gabung Beda sama Bahan yang bahannya itu Basah ya Kayak mentah gitu Itu Kalaupun patah Masih bisa di lem Di lem Itu masih bisa Gabung Masih bisa nyatu Jadi Itu aja Kalian Kalau misalnya kalian masih Bingung Gimana sih cara Membedakan Membedakan plastik Yang Kering dan yang Gak kering Kayak gitu Cukup dengan bunyinya saja Kalian Jatuhin ke Etalase Atau ke lantai Pelan-pelan saja Kalian perhatikan bunyinya Kalau yang bunyinya Nyaring Berarti itu Bahannya kurang bagus Itu bahannya Bahan Plastiknya itu Kering Biasanya itu Bahan-bahan Daur ulang ya Daur ulang Dijadikan frame Kayak gitu Oke lor Sekarang saya Kasih contoh ya Saya kasih contoh Saya jatuhin Frame Antara frame Yang bahannya Kering Dan bahannya Yang bahannya Gak kering Yang bagus Ini Jelas pak Jelas banget Perbedaannya Oke lor Seperti ini lor Oke lor Sekarang saya akan Ngasih contoh ya Ini Saya Di lantai saja lor ya Jadi Ini Perbedaannya Frame yang bagus Kualitas Plastiknya itu Bagus Dan Kualitas plastiknya Kurang bagus lor Jadi Kalian Perhatikan Bunyinya Ini Frame yang Kualitas Plastiknya Bagus lor ya Jadi Plastiknya itu Gak kering ya Agak Basah Atau mentah Kalian Jatuhkan Pelan-pelan saja lor Ini Gak ada bunyinya lor Ada bunyinya Tapi Gak nyaring Ini Contoh Frame yang Kualitas Plastiknya Bagus Sekarang Kita bedakan Dengan Frame yang Kualitas plastiknya Kurang bagus lor Atau bahannya itu Plastik kering Kalau Dijatuhkan Dia Nyaring Jadi Bunyinya Keras Lebih keras Dan Lebih nyaring Karena Bahannya ini Bahan plastik Kering dan Kualitasnya kurang Bagus Jadi Kalau bahan yang Seperti ini Jatuhnya Dari Ketinggian yang Lumayan tinggi Dan Jatuhnya itu Keras Dia gampang Pecah Gampang Belah Beda dengan Bahan-bahan yang Bahan-bahan yang Basah Yang Mentah Dia Jatuh dari Ketinggian pun Aman Biasanya Gak gampang Pecah Gak gampang Patah Nah Itulah Cara Membedakan Frame Dari Bunyinya Frame yang Bagus Dan Yang Kurang Bagus Nah Seperti itu Tadi lor Contohnya Cara Ngetes Kita Pengen Mengetahui Pengen tahu Kualitas Bahannya ini Bahan bagus Apa Kurang bagus Jadi Kalian cukup Jatuhkan saja Di meja Gak usah Keras-keras Gak usah Keceng-enceng Jatuhkan pelan-pelan saja Kayak Saya Seperti Saya tadi itu Itu Akan terlihat Terdengar Bunyinya Nyaring Dan Gak nyaringnya Kalau yang Kalau yang Anda jatuhkan itu Bunyinya nyaring Singkirkan Mending Kalian cari Frame Frame lain Yang bunyinya itu Gak nyaring Dan hampir Gak ada bunyinya Ada bunyinya Tapi Gak nyaring Gak keras Kayak gitu Kalau yang bunyinya Gak nyaring Gak keras itu Sudah Bisa dipastikan Bahannya lebih bagus Bahan Frame Bahan plastiknya itu Nah Itu dia tadi lor ya Sedikit tips Buat kalian Kalau kalian Mau cari Frame Atau bingkik kacamata Yang model plastik Dan kalian Belum tahu Belum ngerti Frame seperti apa Yang Sekiranya Lebih bagus Dan lebih Awet Itu tadi saya kasih Tiga tips ya Yang pertama Kalian perhatikan Tulangnya Di bagian Dalam sini Di bagian Dalam Kaki Sini ada tulangnya Kan ada juga yang Gak ada tulangnya Karena yang ada tulangnya ini Lebih Awet ya Terus yang kedua Usahakan cari yang pair Yang pair Yang pair kayak gini Flexible Jadi Dengan tujuan Kalau pas kalian pakai Atau buka Dengan satu tangan Dia akan Flexible Beda dengan yang Tanpa pair Dia buka Akan ketarik Dan Akan Biasanya akan merubah Kedudukan Antara Posisi kaki kanan Dan kaki kiri Dan yang ketiga tadi Pilihlah yang Bunyinya itu Gak ada bunyinya ya Bukan gak ada bunyinya Yang bunyinya Pelan Jangan sampai Kalian Salah pilih Cari frame yang bunyinya nyaring Pas kalian tes Coba dijatuh Dijatuhin ke etalase Itu bunyinya nyaring Berarti itu kualitas Dari frame tersebut Bahannya Jelek Kurang bagus ya Kurang bagus Itu saja lor Oh ya Ada lagi ya Kalau frame plastik itu Sekarang juga ada yang Modelnya itu Lentur Kalau yang model lentur ini Beda lagi lor Kalau yang frame Frame yang plastik model lentur ini Bahannya Ada Ada lagi bahannya Next video saya akan membahas frame yang Dari bahan plastik Plastik juga Tapi bahannya lebih Lebih bagus Bahan TR yang Dia itu lentur banget Gak ada tulangnya Tapi dia lentur Ditekuk Dilipet Biasanya gak patah Oke lor Terima kasih yang sudah nonton videonya Semoga bermanfaat Buat kalian yang mau Mencari Kacamata ya Terima kasih yang sudah nonton videonya Jangan lupa Like, share, and subscribe Matur soon Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe